Hai teman-teman dan para pemirsa dimanapun anda berada salam jumpa kembali dengan media alam gambar kali ini saya akan membuat sebuah gambar atau lukisan tema transportasi yaitu sebuah mobil jip ini adalah mobil milik teman saya dan saya sudah membuat janji untuk datang ke rumahnya membuat lukisan ini saya sudah mempersiapkan sebuah kanvas ukuran 90 cm x 90 cm dan akhirnya Alhamdulillah saya sudah sampai di depan rumah teman saya itu teman saya sudah membersihkan mobil kesayangannya nanti jika sudah selesai membersihkan nanti saya akan mengajak mengobrol tentang mobil ini mobil kesayangan teman saya sebelum saya melukis terlebih dahulu kanvas ini akan saya beri warna-warna sesuka hati saya saja ada biru muda ada biru sedang sengaja saya memilih warna-warna terang atau bright color contemporary saya akan coba membuat backgroundnya dulu sambil saya akan mengajak mengobrol teman saya saya akan menyapanya ini adalah Mas Andi Wijoyo pemilik mobil Wilis saya mencoba untuk menanyakan kenapa memilih mobil ini dia menjawab karena mobil ini adalah mobil cita-cita nya sejak muda apa alasannya karena alasannya mobil ini sangat cowok banget atau laki banget sebuah mobil yang maskulin dan maco dia bilang sambil saya membuat sketsanya terlebih dahulu saya awali dari depan disini adalah ciri khas mobil Wilis mobil dari Jerman ini dibuat tahun 1948 bodinya sangat kuat pelat-pelatnya sangat tebal saya mencoba untuk men-sket dulu ini penampakannya sudah jadi backgroundnya saya mencoba membuat dengan gaya warna kontemporer warna-warna yang terang warna-warna yang cerah demikian juga teman-teman dan para pemirsa dimanapun anda berada bisa mencoba dengan gaya-gaya ini mobil jeep ini diciptakan oleh Jerman tenaganya hampir menyerupai sebuah truk berkapasitas 2500 cc kata teman saya mobil ini memiliki secara yang panjang mobil ini biasa untuk patroli untuk menyisir medan-medan yang berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas Adi juga mengatakan saya suka mobil ini karena kemudiannya ada di sebelah kiri karena memiliki plat yang tebal sehingga hampir belum ada yang keropos di lantai maupun di plat-plat yang lain demikian para pemirsa sedikit ulasan dari Jeep Willys buatan Jerman tahun 1948 teman-teman dan para pemirsa saya mengamati ciri khasnya ada di peroda ada di depan dekat paper mesinnya masih cukup bagus dan masih halus teman-teman dan para pemirsa sedikit ulasan tentang mobil Willys ini jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan para pemirsa jika mengetahui kelebihan-kelebihan yang lain silahkan tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hasilnya seperti ini. Saya menggunakan cat akrilik atau waterpiece untuk melukiskan mobil ini. Teman saya mengajak berjalan-jalan untuk merasakan sensasinya mobil Jeep ini. Untuk kelas Jeep yang bersah sespendek, suspensinya pun cukup lumayan, tidak kenyalah. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.